Halo semua, selamat datang di channel youtube kami yang selalu memberikan informasi terbaru dan berkualitas seputar pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang padi denok glabet, benih padi unggul yang menjadi rekomendasi terbaru di tahun 2024. Padi denok glabet memiliki keunggulan utama yaitu bermalai panjang. Padi ini sangat cocok untuk ditanam di lahan yang luas. Selain itu, padi ini juga memiliki anakan yang banyak, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Namun, keunggulan padi denok glabet tidak hanya itu saja. Padi ini juga tahan terhadap hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi para petani, karena dapat mengurangi kerugian akibat serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Potensi hasil dari padi denok glabet juga sangat tinggi. Dengan perawatan yang baik, padi ini dapat menghasilkan lebih dari 10 ton per hektare. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan hasil dan kesejahteraan petani. Padi denok glabet sendiri berasal dari Indramayu, Jawa Barat dan saat ini sedang dikembangkan di Aceh oleh seorang petani bernama Bapak Haji Bayhaki. Dengan bantuan dari pihak terkait, Bapak Haji Bayhaki berhasil memperoleh bibit padi unggul ini dan mengembangkannya di Aceh. Dengan terus mengembangkan padi denok glabet, Bapak Haji Bayhaki memiliki keyakinan bahwa padi ini akan terus berkembang dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasilnya yang subur dan bebas dari hama dan penyakit. Kami sangat percaya bahwa padi denok glabet akan menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil dan kesejahteraan petani di Aceh dan juga di seluruh Indonesia. Dengan harapan yang besar, kita semua berdoa agar perkembangan padi denok glabet terus berjalan dengan baik dan semakin memberikan manfaat bagi para petani. Terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pertanian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, terima kasih dan salam pertanian.